Halo engineers, perkenalkan nama saya Yusron disini saya akan memberikan tutorial seputar desain CAD khususnya pada aplikasi Solidbox sebelum melanjutkan ke tutorialnya sedikit info bahwa kami merupakan perusahaan yang bergerak pada jasa pelayanan CAD dan CAE Simulation serta jika kalian berminat bisa hubungi kami dan sedikit info bahwa kami setiap minggunya mengadakan webinar dan workshop secara gratis mengenai CAD dan CAE Simulation jika kalian ingin mengikuti webinar tersebut bisa melihat di halaman Instagram kami dan di channel WhatsApp kami oke langsung saja ke tutorialnya kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai GDNT pada pembuatan drawing di aplikasi Solidbox sedikit penjelasan GDNT merupakan standar-standar yang digunakan dalam proses membuat desain atau proses pada manufaktur agar produk sesuai yang diinginkan GDNT mencakup toleransi ukuran material maksimum dan list material disini saya memiliki gambar drawing yang sudah saya isi dengan GDNT seperti ini toleransinya nah disini terdapat lubang yang berdiameter 18 dan memiliki toleransi plus 0,02 dan min 0,02 dan saya kasih datum referensi A dan referensi B yang memiliki arti untuk datum B disini memiliki MMC atau Maximum Material Condition oke langsung saja masuk ke aplikasi Solidbox nya untuk membuat gambar atau drawing 3 dimensi yang sudah saya berikan job sheet nya pertama masuk ke New Solidbox pilih New Part oke disini kita membuat part nya terlebih dahulu dan pilih Front Plane terus saya buat ini Center Rectangle seperti ini terus disini panjangnya 150 dan lebarnya 70 ketebalan nya 10 smart dimension 150 70 terus masuk ke menu fitur pilih Extrude di sini Extrude nya 10 oke terus pilih New Sketch lagi di bagian face ini disini untuk membuat lubang buat dua lubang atau dua lingkaran mengenakan circle terus pilih Smart Dimension kita lihat disini yang bagian kiri jaraknya 40 dan 35 serta diameter 15 disini 40 dan untuk yang sebelah kanan 35 35 dan meter 18 selanjutnya masuk ke menu fitur pilih Extrude Cut ini sudah truk out terus Center jika sudah seperti ini terus kita Champer karena ada bagian Champer di bagian sini 2mm ini Champer terus saya akan kasih material aluminium terus seperti ini jangan lupa di save saya save di sini terus pilih New disini saya buat template kalian bisa drawing masuk ke menu drawing disini kalian bisa nge-drag ini atau masuk ke sini nah pilih 4-3 disini nanti akan muncul seperti ini kalian bisa drag langsung seperti ini oke centang saja terus atur ini dan ini nah seperti ini selanjutnya kita kasih ukuran smart dimension nah terus untuk ukuran lubangnya kalian pilih hole tail out ini seperti ini untuk merubahnya kalian pilih tekan control terus pilih ukuran hole ini yang satu dengan yang dua ubah di bagian sini tolerance position pilih 6 biar 0-nya tidak kebanyakan nah setelah itu kita masukkan ini ukuran jumper pilih dual line dan kita kasih datum ya datum fitur ini yang A terus yang B disini oke kalau sudah kita masukkan geometric tolerance kita klik ukuran diameter 18 masuk ini terus pilih ini position untuk toleransinya 0,02 diameter terus ada simbol material maksimum condition disini kita pilih simbol material condition yang maksimum terus add datum ini A lagi dan ini B terus material maksimum condition nah ini sudah selanjutnya kita kasih plus minus toleransinya disini yang ini non disini pilih bilateral nah terus lubah nominal plus nya 0,2 dan minus nya 0,02 ini untuk drawing gdnt nya sudah jadi mungkin sekian dulu dari saya untuk tutorial kali ini jika ada salah kata mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.